Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung Salam Garpu Sendok Oke ya teman-teman Ini video adalah Video kelanjutan dari yang sebelumnya Tentang kendala Dalam narik sopiput yang kemarin gue alamin Dan ini Gue mau nambahin beberapa kendala lagi nih Udah langsung aja yang gak usah banyak Cingcong karena ini lumayan banyak Bahasannya Yang pertama Kendalanya adalah Pick up nya jauh Pertama gue dapet Gue kaget Pick up nya 4,3 kilo Pokoknya gue hampir 50% lebih 50% Maksudnya 4 orderan atau 5 orderan Atau bahkan mungkin 6 orderan Gue dapet pick up nya itu 4 kilo lebihan 4, berapa kilo Ini order pertama Semangat, rawer-raweran Lantas malang-malang putung Langsung tancap gas Biar kas 4 kilo juga Karena Udah berpengalaman di Yang sebelah Yang jauh-jauh Itu gue udah Bablas aja Udah gak kaget lagi Sekolah soal jarak Tapi ya emang Karena ini baru ya Mungkin ketersediaan driver Di area tersebut juga Masih kurang gitu Jadinya Ada satu Restor yang aktif Dan di area situ Driver nya Baru gue doang Yang aktif Akhirnya keterimanya disitu Bukan driver yang terdekat Dan kayaknya ini Radius nya tuh Sekitar 5 kilo 5 kilo maksimal Mudah-mudahan Kedepannya Saat 1 Maret nanti Udah gak ada lagi yang Pick up 4 kilo Di atas 4 kilo Pokoknya Ya minimal 3 kilo Maksimal 3 kilo lah Pick up nya lah Untuk itu udah standar lah 3 kiloan Pick up nya gitu kan Dan Kenapa kalau 4 kilo 5 kilo gitu Kayak stand driver Sebenarnya Ya di bensin lah Di bensin Jujur aja kan Kalau misalnya di hargain Argonya 2 ribu aja Per kilo Kalau 4 kilo Udah Dapat 2 ribu Eh udah dapet 8 ribu Oke Mudah-mudahan Nanti semua aktif Semua Maksimanya juga Semua aktifnya Jadi yang dekat-dekat Udah dapet Dan mungkin itu Sistemnya bisa dirubah Nanti Maksimal 3 kilo Buat pick up ya Apalagi yang auto beat Yang auto beat Agak kesehatan juga Kalau dapetnya Yang 5 kilo Oke Lanjut aja Langsung Itu kendala yang selanjutnya Adalah yaitu Di aplikasi itu Belum ada total harga Jadinya kita buat Konfirmasi ke resto itu Untuk konfirmasi pesanan Biar pesanannya Sama gak sih Gitu kan Nah itu kita Ngasih tau harga Per menunya Gitu Ini menunya ini Atau gak langsung aja Kasih-kasih Bener gak nih Gitu Nah jadinya gitu Jadinya belum ada Total harga Dari setiap menu Yang dipesan Itu masih Total harganya Masih gak ada Jadi kita konfirmasinya Harga tiap menu Ke restoran Kayak gitu Itu ya kendalanya gak begitu berat Yang penting Menunya sama Kita tunjukin Itu masih bisa di pick up Nah yang selanjutnya adalah Rata-rata Resto belum siap Itu sekitar 60-70% Yang gue temuin Di lapangan itu Belum siap Belum siap Karena Ada yang bilang Kayak misalnya Di Gosalat Yang ada di vlog gue itu Gosalat itu bilang Katanya tanggal 26 Mas Kok udah aktif sekarang Nah itu dia Gue gak tau nih Pihak Sopi Informasinya Kemercan-mercan Kayak gimana gitu Maksudnya Di informasiin gak Pas kemarin Mau launching Di Jakarta Selatan Kayak gitu Soalnya Banyak resto-resto yang Gue datengin Masih Hah Ini gimana Ini gimana Nelpon manajera dulu Kayak gitu Kayak di Salah satunya Di Pocajang Pocajang Untung dia masih nerima Orderan gue Dia nelpon manajera dulu Ini gimana Ternyata Udah aktif sekarang Dan akhirnya dia Pake menu Yang disamain sama Harganya sama Ini sebelah Tapi untungnya sama Gitu kan Harganya Dan terus Gue kana Gue kana Gue juga sempet Nunggu beberapa menit Itu karena Konfirmasi dulu Keatasannya Ini gimana Ini gimana Konfirmasi dulu Dia nelpon Petugasan Apa Pegawai rasanya nelpon Dan akhirnya Gue tetep dilayani Di Gokarna Dan di Reddog juga sempet Kayak gitu Reddog Nah Gue ada cerita Khusus yang di Reddog Tapi nanti deh Itu juga sempet Bingung Sepet Ini Harganya berubah Nah Gue akhirnya Ngedit harga Di Reddog itu Nah Terus Akhirnya Yang terakhir Yang paling Fatal Gue ada Di Martabak Orient Nah Jadinya Kayak Kayak ginilah Maksudnya Kasih Apa namanya Informasi Dari pihak Merchan Yang Dari pihak Sofi Food Ke merchan-merchan Louncingnya kapan Dan mungkin Tanggal pastinya Louncing tanggal pastinya Mungkin yang ditangkep oleh pihak Merchan itu tanggal 1 Maret Atau mungkin tanggal 26 Kayak tadi Jadinya Dari Atasannya Juga belum siap Pegawai-pegawainya Gitu pun Melayangin Kita masih Gelagap 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 Gitu Akhirnya Gue di cancel Di Bukan gue Gue di cancel Gue meng cancel Di Martabak Orient Karena gue Apa Pemper masuk ke Customer-nya juga Dia gak bisa cancel Akhirnya Yang mau gak mau Gue yang cancel Gitu kan Nah itu gue akhirnya Dua tuh Gue cancel kemarin Dua orderan Ya mudah-mudahan Pihak Sofi Lebih ini lagi ya Lebih yang Bagian khusus Mengkontrol Merchanya Lebih aktif lagi Untuk memberikan informasi Bahwa Kemarin itu Atau hari ini Atau kedepannya Jakarta Selatan Udah buka Kayak gitu Oke itu Pemasukan gue Yang kedua Yang ketiga Gue edit pesenan Nah gue sempet edit pesenan Yang di Reddog itu Karena ada Menu yang Harganya berubah Nah Menu harganya berubah ini Jadi lebih murah Nah tapi Di itu Di menu itunya Kombo Paket Nah kan namanya paket Kan sama ya Gue mikirnya Udah sama aja Akhirnya gue Rubah aja itu Menunya Gue coba Rubah Nih Gue Gue screen sudah Dan disini ada Percakapan gue Mambanya Saat gue Merubah Menu Nah ini Coba di check Ini kan satu kombo ya Harusnya berapa harganya Harusnya harganya itu berapa tadi bisa 29 ya Ini saya juga baru pertama kali ini nariknya Ini juga baru pertama kali ini pak hari ini Makanya kita belum di aplikasinya belum di upgrade Nah ini ubah nih Nah ini berapa sih jadinya Untuk total satu menu 24 ribu Oh ini bukan 45 jadi ya Bukan 45 Itu dia masuknya samanya Di kita grab food Shopee food itu sama Sudah bisa Sudah ini 24 ribu Oke nanti kan ceritanya kan Kembali lagi ke Shopee Customer ya kan Iya Oke gitu Ya udah nanti kita langsung ikut Ini benar-benar Udah sama pajak kali ini ya 31 ribu Sudah sama Udah sama pajak loh Bentar ya Pakainnya berapa Ini kan 24 ribu Kedua Sekirinya gitu Oh gitu Bentar Bentar Tadi sih saya udah 24 ribu kan Iya 24 ribu Udah kali ya Udah segini ya Sausnya pisah katanya ya Saus pisah Iya memang saus dipisah Itu kompos 1 Nah ini kan segini kan Iya Nah udah bener ya Udah bener ini kan Jadi 24 ribu kan Oh 31 ribu Itu sama komposnya Ya udah bener ya Pak ya Nanti saya inputin Saya kasih barangnya Nanti harganya Bapak yang ini Setelah kau Fotokin aja Oh enggak Nanti saya Oh ya Nah gara-gara hal itu Akhirnya Gue bawa tuh Pesenan tuh Pesenan itu Ke customer Nah kendala yang kelima Nah kendala yang kelima adalah Ketemu customer yang Agak-agak Perfeksionis kali ya Bahasa halusnya tuh Perfeksionis Customer yang perfeksionis Nah Gue Anterin lah itu Dari reddog itu Ke customer Dibilangan Deket pancoran Tembet lah Gitu lah Pokoknya Itu gue Anterin Dan ternyata dia komplain Mas Kalau ini Menunya cuma ada satu Harusnya ada dua Gitu lah Saya kagetau menau Nah gue cepet Sepet agak panas Gara-gara Dia bilang Ini Pastinya enggak di Kasih Double Tis Apa Double Tis Apa Talitis ya Wah Ini kalau misalnya Kayak gitu Berarti gue Kayak Agak Nyentil gue nih Misalkanya gue yang ambil Wah enggak Saya enggak ambil Langsungnya gue buka Tuh Enggak ada kan Iya bukanya gitu Ini harusnya Lain kali Nanti kalau pick up Pick up itu dipoto Gitu Gue di Anjir gue di Membelin gitu Lain kali Pick up itu Lain kali Cuman di Aplikasi Cuma Motostruck Doang Nah udah gitu Suruh Dipoto Mas menunya Udah gitu Di Double Tis Minta Talitis Gitu Biar Kita enggak Kayak Gini lah Gitu Bu Gue Jelaskin Bu Ini Saya Diminta Makasih Itu Harganya Segini Karena Itu Ada Harga Terbaru Untuk Urusan Menunya Apa Apa Saya Kurang Ya tapi Tetep aja Ini kurang Saya kan Jadi rugi Bayarnya Padahal Itu Bayarnya Dia enggak Rugi Padahal Itu Udah Dibayarnya Lebih murah Jadi Dari Rp45.000 Jadi Rp24.000 Gitu Jadi Tapi kan Dikurang Satu Mas Gitu Ya Tetep aja Kan Misalnya Harganya Udah Dikurangin Kayak Gini Yang Bayar Lebih Hanya Kan Sopi Apa Sopi Cuman Ya Gitu Kita Di Lapangan Memu Customer Eksonis Gitu Dan Akhirnya Dia Tetep Ngeleponin Si Pihak Restonya Dan Gua Disuruh Tunggu Disitu Sebentar Mas Tunggu Mas Iya Gua Tunggu Gua Tunggu Disitu Sambil Komplain Komplain Restonya Ini Harganya Gimana Soal Harga Dan Menu Paket Itu Dan Ternyata Disetruk Benar Menunya Emang Kayak Gitu Nah Berarti Itu Bukti Authentik Gua Enggak Ngambil Pesenan Si Ibu Itu Nah Tapi Ya Dia Balik Lagi Lain Kali Dipoto Lagi Dipoto Atau Minta Talitis Gitu Yaudah Akhirnya Yaudah Gimana Nibu Saya Udah Bisa Balik Tadi Lupa Lagi Ngelepon Lagi Super Presernya Akhirnya Super Presernya Ditelepon Akhirnya Super Presernya Akhirnya Bilang Ini Maaf Kita Nggak Tahu Ini Shopee Baru Buka Dan Kita Nggak Tahu Kalau Bukanya Hari Ini Jawabannya Kayak Gitu Mas Ada Miss Order Gitu Mis Komunikasi Antara Pegawainya Dan Menunya Itulah Kayak Gitu Yang Gue Gak Tahu Nah Kayak Gitu Nah Akhirnya Si Customer Itu Bilang Yaudah Kayak Gitu Tapi Nanti Lain Kali Di Ini Dipoto Ya Malet Nah Gue Sebagai Driver Sebenernya Kan Nih Kalau Misalnya Idealisa Gue Mau Panas Gue Ngesalah Gitu Gue Berat Ngotot Tapi Gue Disitu Terakhir Daripada Masalah Makin Panjang Kalau Gue Ngegas Dia Ngegas Lagi Akhirnya Gue Minta Maaf Sama Driver Minta Maaf Yang Ada Disitu Disitu Ada Tiga Orang Gue Minta Maaf Satu Satu Maaf Ya Maaf Ini Karena Berbuka Mungkin Ini Juga Kesalahan Kita Saya Minta Bisa Begitu Sepurna Dan Lain Kali Kedepannya Saya Akan Lebih Berhati Untuk Bisa Memoto Udah Kalah Aja Kita Driver Kalah Aja Dulu Ini Masalahnya Customer Pertama Press Impression Customer Takutnya Dia Nangkep Yang Jelek Ntar Dia Cerita Yang Yang Gilek Orang Profes Koning Kayak Begitu Kan Mengeneralis Permasalahan Ya Gak Kayak Gitu Pokoknya Hati Hati Santai Aja Ngadepin Customer Itu Jangan Terlalu Ideal Jangan Terlalu Ngegas Kita Tetap Minta Maaf Aja Kalau Itu Bukan Salah Kita Kayak Gitu Dan Bagi Introspeksi Gue Juga Harusnya Saat Ada Perubahan Edit Order Harga Itu Gue Telepon Itu Customer Dan Gue Suruh Minta Ngomong Dia Makasir Nah Pokoknya Teman-teman Yang Ada Edit Harga Kayak Gitu Apalagi Yang Harganya Lebih Murah Takutnya Item Kurang Itu Bisa Telepon Aja Customer Minta Suruh Ngomong Aja Langsung Nama Kasir Itu Udah Biar Lo Kaga Kena Salah Biar Lo Gak Kena Miss Juga Jadinya Udah Ada Antara Omongan Customer Dan Kasir Nah Gue Miss Disitu Gue Aku Gue Ngelepon Customer Untuk Ngomongin Ini Ke Kasir Kayak Gitu Mudah Mudahan Ini Gak Terjadi Lagi Itu Orderan Terakhir Gue Sebelum Gue Balik Karena Pas Itu Udah Jum 5 Dan Abis Itu Ngelama Kemudian Hujan Dan Akhirnya Gue Juga Harus Pulang Karena Ada Suatu Hal Akhirnya Itu Orderan Terakhir Gue Jum 5 Nah Akhirnya Pada Kali Itu Gue Alhamdulillah Dapet Tumpu Tapi Emang Cuman Gue Narik 6.5 Jam Ini Bukan Kendala Ini Kayak Agak Memperhambat Ini Kejadian Di Lapangan Karena Kita Agak Berhenti Dikit Ada Agak Apa Namanya Yang Ada Ojo Ojo Yang Ijo Pasti Ditanyain Bang Udah Aktif Ya Bang Berapa Ini Ya Kan Kita Namanya Kita 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 Jawab Padahal Sebenernya Tangan Udah Mau Ngegas Udah Udah Mau Tancap Gas Kresto Aja Ke Tempat Customer Nih Kayak Gitu Jadinya Pasti Orang-orang Yang Teman-teman Kita Ngejo Itu Pada Kepo Untuk Nanyain Orderan Nanyain Harga Nanyain Argo Nanyain Kilometer Nanyain Sistem Dan Segala Macem Ya Itu Mungkin Ya Kalau Kita Nggak Jawab Kita Juga Sombong Tapi Itu Kita Jawab Aja Dan Nanti Kalau Dia Nanya Kepajangan Kita Bang Bang Buru-buru Kita Mau Pick up Lingkudai Di mana Lu Tonton Aja Youtube Jawang Pak Umbang Udah Itu Dulu Yang Bisa Gue Sampaikan Semangat Selalu Sehat Selalu Salam Dan Mudah-mudahan Aplikasi Ini Kedepannya Sebelum Sanggal Satu Maret Itu Bisa Berkembang Lagi Dan Bisa Mengatasi Masa-masa Yang Yang Dialami Driver Saat Ini Oke Salam Garpu Sentok Dan Satu Asfal Sampai Sampai